Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Atep di channel youtube of Vector Studio Di Apok ada istilah yang namanya itu Milestone Payment Apa sih Milestone Payment itu? Pengertiannya adalah pembayaran yang digunakan untuk membayar freelancer dalam beberapa tahap selama proyek yang lebih besar Ini memungkinkan klien untuk membayar berdasarkan kemajuan yang telah dicapai Dan freelancer akan menerima pembayaran sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya Jadi secara garis besarnya Milestone Payment itu pembayaran yang bertahap Jadi kalau kita anggap kita dapat klien lokal anggap DP dulu gitu Jadi bertahap contoh 10% kita mengerjain 30% nah uangnya segini udah 50% nah uangnya segini Nah setelah finish baru pembayaran itu dibayarkan ke kita semuanya Contohnya seperti ini kita login ke akun Apok Sebentar kita akan loginkan ke Apok saya Jangan lupa untuk like comment dan subscribe bagi yang belum subscribe Nah untuk payment millstone contohnya seperti ini kita masuk ke contract history Nah contoh yang ini nih Ini historinya Nah jika melakukan payment millstone uang akan apa uang dari klien ini disimpan di escrow Jadi escrow itu seperti rekbarnya lah Jadi rekening di Apok itu namanya itu escrow Jadi di uang dari klien itu disimpan di tengah-tengah sebelum dilepaskan ke kita Nah di SRO ini total seluruh budget dari klien itu nanti akan masuk ke SRO dan nanti jika pekerjaan nih contohnya Dari 20% pengarjaan kita tuh akan dibayar sekian persen Nah setelah pekerjaannya selesai kita akan melakukan apa kita akan mendapatkan pembayaran penuh Nah jika pembayarannya sudah penuh ini akan masuk ke millstone file Nah jika pembayarannya masih tersisa contohnya proyek masih dikerjakan 80% Ini akan masuk di millstone remaining Nah jika sudah selesai maka akan masuk ke millstone file Sesuai yang tadi saya jelaskan Nah untuk millstone ini uang akan dilepaskan ke rekening kita ataupun ke akun Apok kita Setelah pelanggan meng-approve hasil kerjaan kita Nah jika sudah di-approve maka uang otomatis masuk ke rekening yang ada di akun kita Seperti itu untuk gambaran sederhananya Kita akan beri contoh Nah contoh disini nih kita perbesar sedikit Tanggal 2 Oktober Klien saya mengajukan Fickard price Dengan harganya itu 40 dolar Yang ini Nah tanggal 2 Di hari yang sama Klien mengaktifkan Millstone Dengan budget 40 dolar ini Kita coba cek Nah di tanggal 2 ini Si klien Mengaktifkan millstone Nah tanggal 2 nya Saya meng-submit millstone Dan kalau bas itu Meng-submit filenya Ataupun hasil kerjaannya Ke Apok Nah tanggal 8 nya Klien baru meng-approve Nah jika sudah meng-approve seperti ini Ini akan masuk ke Nah ke millstone fight ini Jika kerjaannya sudah selesai Dan tidak ada repisi Dan sudah di-approve sama klien Nah gambarannya seperti itu Jika Anda Kurang mengerti Yang penjelasannya Silahkan Whatsapp saya Ataupun Tulis di kolom komentar Terima kasih banyak Telah menonton videonya Semoga Bermanfaat Dan sampai jumpa Di next video Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!